Kelompok Abu Sayyaf adalah gerakan radikal yang selalu menggunakan kekerasan dalam setiap aksinya. Aksi teror Abu Sayyaf kini telah menyasar warga negara Indonesia dan 10 orang WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal kini disandra kelompok Abu Sayyaf. Pada awalnya gerakan Abu Sayyaf atau Bapak Penyendang Pedang adalah Al-Harukatul Islamiyah. Kelompok ini pertama kali muncul pada tahun 1989 di bawah kepemimpinan Abdul Rajak Janjalani, anak seorang ulama di Basilan. Abdul Rajak adalah seorang veteran perang dari Afganistan. Dia bergabung dengan faksi pimpinan Abdul Rasul Abu Sayyaf. Namun ketika Soviet menarik diri dari Afganistan pada tahun 1989, Abdul Rajak kembali ke kampung halamannya di Basilan dan menerikan Al-Harukatul Islamiyah yang kemudian dikenal Abu Sayyaf. Abu Sayyaf merupakan organisasi sempalan dari MNLF, kelompok bersenjata yang memberontak terhadap pemerintah Filipina sejak tahun 1960-an. Gerakan kelompok Abu Sayyaf dari awal berdirinya telah meresahkan masyarakat. Mereka juga terus merekrut pemuda-pemuda yang sejalan dengan ide-ide mereka. Menurut data pada tahun 2005, kelompok ini diperkirakan ada sekitar 200-300 orang. Di awal berdirinya, kelompok Abu Sayyaf banyak melakukan penculikan penduduk lokal. Namun sekarang, kelompok radikal ini telah menyandra 10 orang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai APK dengan meminta tebusan 14,3 miliar rupiah. Saat ini nasib ke-10 WNI yang disandra Abu Sayyaf belum bisa dipastikan. Namun pemerintah Indonesia dan Filipina terus berkoordinasi untuk membebaskan WNI yang disandra Abu Sayyaf. Tim Liputan Anis TV memberitakan.